Lagi penambang emas tradisional di Lebong tewas tertimbun material longsor Salah seorang penambang emas tradisional di Kabupaten Lebong tewas tertimbun material longsor di lokasi tambang peninggalan Belanda di Desa Lebong, Tambang, Kecamatan Lebong Utara Diketahui korban penambang emas tradisional itu bernama Suyadi berumur 50 tahun warga Dusun II, Pondok Cina, Desa Lebong, Tambang, Kabupaten Lebong Kapolres Lebong AKBP Awilzan membenarkan adanya penambang emas tradisional tertimbun material longsor Sebanyak satu orang meninggal dunia dalam peristiwa ini Hari Minggu 19 Juni 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat kami mendapatkan laporan adanya korban tertimbun material longsor kata AKBP Awilzan kepada Tribun Bengkulu.com pada Senin 20 Juni 2022 Lanjut Awilzan, berawal korban bersama tiga rekan lainnya sedang mengumpulkan material di lokasi tanah aliran sungai Ajun Komisaris Besar Polisi ini menjelaskan rekan korban Hadli dan Evi mencoba mengeluarkan korban dari timbunan tanah dan dibantu masyarakat sekitar Berlanjut, korban dibawa ke rumah sakit Tanjung Kabupaten Lebong Sesampai di rumah sakit ujung Tanjung, korban sudah dinyatakan meninggal dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!